Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Januar Safari Kali ini saya melakukan proses pengecatan pada panel-panel Honda EDV Nah untuk Honda EDV ini Ini adalah garapan saya yang kedua Yang punya motor ini Masih satu saudara sama Yang punya EDV garapan saya yang sebelumnya Jadi saingan nih ceritanya Oke teman-teman bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya Teman-teman bisa langsung gabung Caranya teman-teman tinggal klik subscribe Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru Atau video-video terbaru dari channel saya Kira-kira seperti itu teman-teman Oke untuk kali ini Sebelum kita melakukan proses penculupan metode water transfer printing Kita lakukan pengecatan terlebih dahulu Nah ini nanti corak karbonnya adalah hitam silver Jadi film yang kita gunakan adalah film berwarna silver Jadi kita wajib mendasari media ini dengan warna hitam Kira-kira seperti itu Sebenarnya barangnya ini banyak Tapi karena saya sudah melakukan pengecatan terlebih dulu Di barang-barang yang sebelumnya Jadi yang saya tampilkan di video ini hanya sisa-sisa barang yang belum saya cat Jadi nanti teman-teman jangan heran Kalau di proses penculupan ternyata barangnya lebih banyak daripada proses pengecatannya Nah untuk pengecatan yang pertama itu saya tidak videokan Karena kenapa? Karena di bengkel saya lumayan penuh Jadi saya tidak sempat berpikir untuk melakukan penyutingan video untuk pengecatan yang pertama Jadi saya rasa untuk pengecatan yang sisanya ini sudah cukup Untuk mewakilkan barang-barang yang sebelumnya sudah saya cat Tapi nanti di proses penculupannya barangnya lengkap Oke teman-teman disimak terus ya videonya Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton kenapa saya mengutamakan itu yang bagian pertama saya celup karena saya menjaga visualnya disitu karena kalau dipasang itu parling terlihat oleh mata saat kita duduk di atas motornya nah ini koper radiator gak ada yang aneh sih sama aja proses penjelupannya sama saja pada proses penjelupan pada umumnya oke lanjut lagi ini apa ya aneh kan saya yang bikin video saya juga yang lupa ini barangnya apa oh ini apa ya susah sih ngomongnya kalau aku bilang dah koper lampu depan dah gitu aja dia paling mudah kayaknya ngomongnya kan ada istilahnya tuh stop lamp ke apa lumayan ya nah ini semakin kecil nih oh ini yang di bagian bawah step untuk pijakan kaki penumpang yang ada di belakang lumayan bagus kan untuk penyemprotan aktifator ini untuk penyemprotan aktifator ini saya tidak menggunakan angka ya saya hanya merasakan dari desis angin terus keluarnya cairan dari spray gun itu sendiri saya tidak punya angka yang pasti yang bisa saya sebutkan di video ini artinya tuh kembali ke pribadi masing-masing dimana sih enaknya antara keluarnya aktifator di spray gun ini dan speed antara sudut film ke sudut lainnya harus seimbang dengan keluarnya aktifator yang ada di spray gun supaya tidak terjadi apa ya terlalu banyak aktifator yang kita semprotkan makanya saya nyemprotnya ini agak beda gak kayak orang yang terlalu slow gitu kalau saya gunakan anginnya yang agak deras biasanya saya nyemprotkan aktifatornya dari sudut ke sudut itu kecepatannya agak cepat tapi kalau saya gunakan misalnya anginnya rendah baru saya slow antara sudut ke sudut maksud saya slow itu speed dari ayunan spray gun kita dari sudut ke sudut itu maksudnya emang bisa emang bisa emang ku ambilkan bulan untuk berapa kali misalnya aktifator ini saya biaskan ke atau saya semprotkan ke filmnya ini biasanya dari dua kali sampai tiga kali kita semprot dulu dari bagian yang pertama kita semprot misalnya atas kita satu langkah dulu saat-saat-saat-saat misalnya sampai bawah diulangin lagi dari atas ke bawah itu udah dua kali atau kalau kita lihat filmnya masih belum rata kita semprot satu kali lagi untuk memastikan agar filmnya ini udah siap dicelup sama barang yang mau kita masukkan di dalamnya kira-kira seperti itu teman-teman tapi kalau bicara angka pasti saya tidak punya angka pasti sebenarnya ini kembali lagi sih ke pribadi masing-masing enaknya gimana ada juga yang tidak pakai espragan dia pakai semprotan burung juga berhasil kalau saya pakai semprotan burung tidak akan pernah berhasil semuanya pasti gagal apalagi di media-media yang besar sangat rentan sekali itu gagal nah ini sparkboard ini sparkboard depan ini saya celup tiga kali makanya itu ada bagian yang ditutup-tutupi tujuan saya itu simple aja sih memang sih ada sambungan tapi sambungannya itu di sudut-sudut sparkboardnya itu tujuannya itu cuma ingin terlihat rapi aja nah ini velg nanti yang untuk sparkboard itu ada lanjutannya lagi di next video yang saya buat ini masih di dalam video ini juga oke ini velg roda depan ini apalagi ya lupa sih oh ini velg roda belakang cara masukannya juga pelan-pelan gak boleh kasar memperlakukan film di atas air ini sama seperti memperlakukan wanita kalau kita lembut dia anteng coba lihat perempuan kalau dikasarin kan dia ngambat nah ini sparkboard lagi ini bagian yang sebelahnya lagi padahal cuma mau mau celup di bagian yang sedikit aja potongannya gede juga karena kalau kita potong sesuai dengan ukuran pinggirnya sparkboard itu barangnya ini gak akan bisa masuk ke dalam bug gitu karena terhalang oleh itu sekat-sekat yang saya buat jadi mau gak mau harus besar walaupun yang dicelup barangnya kecil seperti sparkboard misalnya kan kalau kita cuma potongkan sesuai dengan ukuran pinggirnya sparkboard kita tidak akan bisa memasukkan sparkboard itu ke dalam bug celup kita nah ini baru bagian sparkboardnya yang bagian tengah oke gimana teman-teman keren kan oke ini lanjut ya barang apa ini kayaknya velg nah kan ini bagian sebelahnya karena kita harus jeda dulu mengeringkan dulu velgnya setelah dibilas yang pertama kali baru kita lakukan lagi pencelupan ini kayaknya masih velg juga ini kayaknya roda depan oke perlahan-lahan tapi pasti oke lumayan ya oke bagi teman-teman itu sebenarnya apa ya kalau yang mau saya bagikan teman-teman agak susah sih kalau urusan water printing jam terbang panjang pun tidak bisa jadi jaminan kita mengerjakannya itu hasilnya selalu bagus maka dari itu apabila ada barang yang saya anggap proses pencelupannya itu kurang bagus saya wajib bertanggung jawab untuk mengulangnya kembali dan mendapatkan hasil yang kira-kira oh ini sudah layak buat dipertahankan kira-kira seperti itu oke teman-teman ini ini yang sudah dicelup hasilnya sudah bagus-bagus semua tinggal finishing saja lagi tapi untuk proses penkelirannya ini kita berjumpa di video video saya selanjutnya oke teman-teman video saya sampai disini dulu ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya teman-teman tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel saya kira-kira seperti itu oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati